Komnas Perempuan menerima sekitar 2.000 lebih laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia di mana perempuan diharuskan untuk tunduk atau patuh terhadap laki-laki. Tapi 15 tahun terakhir selalu kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi. Proses KDRT itu belum secara menyeluruh ya, itu tertuntaskan dengan baik gitu. Kenapa? Karena banyak juga kasus-kasus KDRT itu yang laporannya itu dicabut balik gitu. Jadi kayak hanya kayak gertakan gitu loh. Jadi sebenarnya juga nggak tega memenjarakan suami ya. Lalu, tahukah Anda bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan. Ada beberapa macam bentuk kekerasan tersebut. Pertama, kekerasan fisik di mana adanya penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau senjata yang dapat membahayakan atau melukai orang. Kedua, kekerasan seksual. Meliputi adanya tindakan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit, eksploitasi seksual hingga pemaksaan aborsi. Ketiga, kekerasan psikis. Meliputi penghinaan, membentak dan mempermalukan dengan sengaja untuk menjatuhkan mental orang lain. Keempat, kekerasan terhadap anak. Memukul, membentak hingga eksploitasi anak. Kelima, kekerasan ekonomi. Meliputi perbudakan, tidak dinafkahi hingga melarang anggota keluarga tidak bekerja. Senada dengan Komnas Perempuan, Membaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan atau APIK menyebut, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Tahun 2021 kemarin, kami yang paling tertinggi itu kasus kekerasan proses jenar online. Yang sebetulnya didominasi, sebetulnya juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pidana yang jelas. Mengutip Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, pelaku KDRT bahkan bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara.